Hai hasilnya seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nanda Hero pada video tutorial kali ini aku akan bagikan bagaimana cara membuat aplikasi Facebook lead menjadi transparan nah tutorial kali ini kita tidak memerlukan aplikasi Facebook lead mod ya atau modifikasi merupakan kita menggunakan aplikasi Facebook lead yang biasa kita unduh dari playstore atau Appstore Oke langsung saja namun disini panduannya kita memerlukan aplikasi tambahan yang nanti akan aku tunjukkan sekaligus aplikasinya dan installnya oke langsung saja sekarang kita install terlebih dahulu aplikasi pendukung untuk membuat Facebook lead transparan langkah pertama jangan lupa klik tombol subscribe channel Nanda Hero berikutnya kita buka aplikasi playstore nah kemudian silahkan cari dan install aplikasi dengan nama desainer tool seperti ini pemirsa silahkan cari dan install ya disini aku belum install aku install dulu oke sudah terinstall dan aman langsung aku buka nah disini kita gulir ke bawah pada mockup overlay disini kita pilih yang portrait ya nah sebelumnya disini biar terlihat transparan kita samakan dengan gambarnya dengan wallpaper kita ya pemirsa nah web wallpaper aku foto seperti ini maka di mockup overlay kita plus yang vertikal ini lalu kita pilih gambar yang sama kita gunakan di wallpaper HP nah kita cari di galeri aja ya tadi gambar yang tadi gambar yang mudah sih tadi beberapa aku pakai ini namun kita bisa carinya di galeri biar kamu lebih jelas kalau disini galerinya ya tempatnya nah saya bisa pilih di silahkan cari di folder nya terserah kamu kalau aku ya tadi disini ini ini harus sama ya ini kan ada dua versi ya pemirsa kalau yang pertama ini sudah aku yang aku jadikan wallpaper ini sudah aku edit rasionya aku samakan dip layar jadi portrait kalau yang aslinya ini itu persegi tiba itu pemirsa jadi harus di edit dulu kalau persegi nanti hasilnya juga persegi oke langsung kita coba aja kalau persegi hasilnya seperti ini nah hasilnya seperti ini pemirsa ini salah ya karena kut harusnya portrait bentuk portrait atau persegi panjang memenuhi karena kalau persegi ini nanti hasilnya tidak maksimal oke kita pilih yang sama yang sudah diedit sudah di crop pemirsa sama seperti layar biar hasilnya bagus nah seperti ini pemirsa oke kemudian kita aktifkan mark of overlay disini bagian sini nah seperti ini nanti apabila ada permintaan cendela apung kamu aktifkan bagian aplikasi designer tool ya nah kemudian kita atur opacity atau transparansinya bagian ini pemirsa 10% opacity ini kita geser ke kanan kita sesuaikan kamu ingin yang berapa nah sudah kelihatan transparan kan pemirsa nah seperti ini nah kita fullkan aja pemirsa kita fullkan seperti ini oke nah seperti ini sudah aktif tersebut sih ya nah transparan kan mantap sekali oke selanjutnya kita buka aplikasi Facebook Live nya ya kita buka Facebook Live Apakah sudah transparan nah dan hasilnya sudah transparan pemirsa lihat transparan kan ya lumayan garansi ya ini jadi transparan Facebook Live transparan hasilnya seperti ini ya oke jadi demikian itulah video tutorial kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan menonton di video ini ini aku akan bagikan tutorial menarik lainnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai